Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli tutorial ya hari ini kita kedatangan sebuah servisan speaker teman-teman ini speaker aktif ya punya speaker aktif merek dat ya teman-teman nah dan untuk wad nya 200 watt ya katanya ini ingin diganti untuk spulnya oke dan disini spulnya sepertinya putus ya putus bagian dalam sistem dan akan kita ganti teman-teman ini akan kita lepas dulu untuk bagian spul orinya ya ini spul ori akan kita gunakan spul yang modip ya atau yang baru nah ini akan kita lepas dulu menggunakan cutter juga bisa atau kita akan buang ya untuk bagian spul ini karena memang sudah tidak bisa dipakai jadi kita rusak saja teman-teman ini kita lepas menggunakan cutter jika lemnya agak susah jadi usahakan daun itu tidak sobek teman-teman Oke ini akan kita keluarkan ini sepertinya agak sulit ya karena lemnya lemnya tidak mudah meleleh karena memang speaker nya udah lama ya jadi biasanya kita beri thinner ya tapi berhubung lemnya ini dari pabrikan itu tidak akan bisa meleleh walaupun dipanasi teman-teman atau tidak akan lunak ya ini akan kita coba gunakan tang ya tang runcing seperti ini lalu kita keluarkan untuk bagian spulnya nah spul aslinya seperti ini teman-teman ini otomatis sudah tidak bisa kita ukur lagi ya diameternya ya tapi mumpung saya punya stok ya stok eh spul yang lain kita akan coba masukkan untuk spul-spul yang cocok ya nanti kita akan beritahu diameternya sebelumnya kita akan coba lebarkan dulu kita besarkan dulu bagian lubang spulnya ini ya sebelum kita besarkan kita tutup dulu bagian dalam spulnya agar kotoran yang akan kita besarkan itu tidak masuk ke dalam bagian lubang tiok ya kita kita beri seperti ini penutup oke lanjut akan saya besarkan dulu ya menggunakan cutter dan setelah saya besarkan seperti ini ini lubangnya sudah saya besarkan dan untuk bagian kotorannya cara mengeluarkannya kita masukkan kertas seperti ini lalu kita miringkan lalu kita miringkan lagi seperti ini otomatis kotorannya ini akan keluar melalui kertas ini sampai benar-benar bersih teman-teman dan setelah dirasa bersih ini tinggal kita lepas bagian penutupnya Nah usahakan ditutup ya agar pengerjaannya lebih cepat ya kalau nggak ditutup otomatis kotoran yang saat dibesarkan lubang spulnya itu akan masuk ya di sini sudah saya siapkan spul buatan saya sendiri ini diameternya 38,5 ya 38,5 teman-teman jadi buat teman-teman yang punya speaker jenis ini ya itu diameternya 38,5 nah untuk tinggi lilitannya ini lebih tinggi teman-teman buatan saya ya Oke lanjut akan kita ukur diameter lilitannya sebelum kita masukkan kita ukur dulu kita paskan ini mencari nilai xmax ya mencari kedalaman spul nah ini lebar lilitan di sini tertera 13 mili Oke 13 mili lebar lilitan itu kita kurangi ketebalan besi washer besi washer adalah ini teman-teman biasanya besi washer itu tebalnya sama dengan besi tiok nah jika dirasa sama tebalnya tinggal kita ukur besi tiok saja agar lebih mudah ya kita ukur besi tioknya ini biasanya 4 mili ntar kita paskan dulu ukur dulu oke 4 mili teman-teman 4 mili koma 11 ya kita genapkan saja 4 mili oke 13 mili kurang 4 mili teman-teman sama dengan 9 mili ya 9 mili itu hasilnya kita bagi 2 9 mili bagi 2 sama dengan 4,5 ya 4,5 nah 4,5 ini adalah ketang ketinggian spulnya nanti atau kedalaman spulnya jadi kita sisakan 4 mili koma 5 kita bisa melihat dari celah sini nah lanjut akan kita coba langsung saja kita masukkan ya oke mantap ini sudah masuk teman-teman ya jadi kalau nggak dibesarkan lubangnya tadi itu pasti nggak bisa masuk karena ada sisa-sisa lem jadi pemasangan spul jangan dipaksa teman-teman ya lanjut kita siapkan mika tiga buah ya teman-teman kita pasang di tiga sisi bagian teman-teman bisa menggunakan kertas juga bisa yang agak tebal ya teman-teman jadi sesuaikan penganjilnya seperti ini oke lanjut akan kita ukur teman-teman kedalaman spulnya ya kita akan ukur kedalaman spulnya itu 4 mili koma lima ya akan kita ambil kertas dulu agar lebih mudah karena meteran seperti ini ini tidak bisa masuk ya akan tandai seperti ini agar lebih lebih jelas 4,5 ya bentar ini agak susah menggunakan skatmat seperti ini teman-teman oke lanjut tinggal kita tandai 4,5 disini oke setelah kita tandai kita tinggal ukur teman-teman menggunakan kertas yang sudah kita tandai ini oke ini masih bisa kedalam sedikit oke ini sudah pas teman-teman jika dirasa sudah pas kedalamannya atau ketinggian spulnya itu tinggal kita pasang untuk bagian kawat emailnya ya buat teman-teman ini kawat emailnya yang akan saya solder itu sudah saya amplas atau sudah kita bakar teman-teman agar bisa kita solder agar bisa connect teman-teman kalau nggak dibakar ujung yang akan kita solder ini kawat emailnya itu nggak akan connect karena memiliki lapisan polimer ya ingat ya jadi kebanyakan teman-teman juga bertanya bang kok saya sudah pasang spul tapi nggak bunyi bang nah setelah saya tanya apakah dikupas untuk bagian kawat email yang kita solder ternyata enggak ya otomatis nggak nyambung ya walaupun di solder ya jadi usahakan dikupas karena memiliki lapisan polimer oke ini tinggal kita potong ujungnya kita sudah solder ya tinggal sisa satu lagi akan kita pasang ke kabel spiral ya atau kumis kucing ya kabel kumis kucing orang biasa menyebutnya seperti itu kita sesuaikan saja teman-teman dengan daerah teman-teman ya dan buat teman-teman yang ingin pesan spul silahkan kunjungi toko online saya di shopee uli tutorial yt ya karena untuk lazada sekarang saya masih coba-coba ya teman-teman karena untuk jenis pengirimannya itu agak susah oke kita siapkan ini saya siapkan sebuah benang benang seperti ini agar apa jika bagian pinggiran antara spul dan daun itu agak renggang ya agar lemnya tidak jatuh kebawah kita gunakan benang seperti ini nah benang agak besar ya benangnya nah lalu akan kita ukur sesuai lingkaran lalu akan saya potong ya karena biasanya jika menggunakan lem yang terlalu lunak ya itu bisa jadi lemnya jatuh kebawah dan mengakibatkan lem dengan sorry spul dengan tiok itu ke lem semua ya jatuh kebawah jadi otomatis nggak bisa bunyi ya jadi usahakan kita pasang seperti ini agar lemnya nggak jatuh kebawah teman-teman jika agak renggang tapi jika lubangnya presisi dengan spulnya itu nggak usah ya jadi bisa diselesaikan saja teman-teman jadi disini kita saling belajar bersama teman-teman saya tidak bermaksud untuk menggurui ya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saya akan jawab dengan pengetahuan saya seputar spul speaker ataupun cara pasang spul teman-teman ya dan jika ini ada yang ingin berbagi silahkan beri saran di kolom komentar teman-teman ya disini sangat dibutuhkan teman-teman komen silahkan oke lanjut ini sudah terpasang untuk bagian benangnya ya ini akan saya coba tetesi sedikit lem super ya untuk bagian kumis kucingnya ini agar rapat sebelum kita lem sedikit saja ya karena lemnya itu lama agak keringnya agak lama ya jadi kita beri sedikit saja seperti ini lalu kita lapisi lem lagi nanti teman-teman oke lanjut ini tinggal akan kita lem teman-teman ya kita akan lem untuk lemnya saya akan gunakan lem epoxy merek kulok seperti ini lem dua komponen resin dan hardener dan setelah kita aduk ya seperti ini setelah lemnya saya aduk teman-teman satu banding satu teman-teman atau dua banding satu juga bisa ya disesuaikan saja gimana caranya lemnya agak cepat kering ya oke tinggal kita olesi seperti ini merata teman-teman ya oke oke kita ratakan dan setelah lemnya merata seperti ini ini untuk bagian yang kumis kucingnya atau kabel emelnya sudah kita lem semua dan setelah lemnya kering ini saya persingkat lemnya sudah kering teman-teman saya menunggu sekitar 3 jam ya atau sekiranya lemnya udah kering ya tinggal kita lepas bagian penganjalnya dan kita angkat seperti ini kita ketuk-ketuk jika tidak ada gesekan sama sekali itu artinya sudah mantap bisa kita langsung check sound oke kita aktifkan powernya ya ini musik sudah nyala mixer sudah nyala tinggal kita sambung kabelnya ini saya menggunakan kabel kecil dulu ya nggak papa untuk ngetes saja ini musik sudah nyala ya jadi kita sambung kabel langsung bunyi ya kita pasang dulu sambung untuk kabel plusnya oke kita dengarkan sama-sama ya selamat menikmati 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 dan oke seperti itulah suaranya teman-teman bisa menilai sendiri dan jangan lupa klik tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya mantap teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati